Bik apah tak tahu Rodaldo punya mata di belakang kepala. Ya, Rodaldo memamirkan momen magis saat kala Al-Nasser gagal menembangkan apah. Duel Al-Nasser versus Abha pada pekan ke-9 di Giga Rapsodi 2023-2024 berakhir tanpa pemenang. Mentas di awal park Jumat, 6 Oktober 2023, kedua tim harus berbagi poin, usai menuntaskan pertaruhan dengan skor 2-2. Padahal Al-Nasser, uggul 2-2 lebih dulu berkat Otavio dan Taliska. Menolak menyerah, kubur rival menyemakan kedudukan via gol saat bugir dan toko ekambi. Rodaldo memang tidak ikut menjebol gawang lawan maupun bikin angsis pada pertarungan kali ini. Namun, dia ikut terlibat dalam proses gol pertama Al-Nasser lewat sebuah aksi memukau. Rodaldo melepaskan operan tumit kepada Marcelo Brozovic tanpa bisa dihalau backup H. Charles Evans seakan punya patah di belakang kepalanya yang tidak diketahui oleh pemain bertahan lawan. Pasing bekel Ronaldo diterima Brozovic lalu dilanjutkan dengan umpan ke tengah kotak penalti dan diselesaikan oleh Otavio. Trend positif Al-Nasser pun terhenti akibat diimbangi Abha. Sebelum menjamu klub dari barat daya Arab Saudi, Ronaldo di kakak menyembuh bersih kemenangan dalam 10 laga beruntun di semua kompetisi. Di Liga Arab Saudi, Al-Nasser harus puas mendapati perikat ketiga klasmen akibat hasil terkini. Sang kapten timnas Portugal jadi pemain tersubur berkat rehan 10 gol usai melakoni 8 pertandingan. Ada pun rival terdekat Ronaldo, Mausa Demblek, mengkoleksi 7 gol. Produktivitas pria kelahiran Medera bisa dibilang mengalami sedikit peningkatan. Mesimalu, 2022-2023, Ronaldo menciptakan 9 gol dari 8 laga perdana Liga Arab Saudi. Jadi, Ronaldo secara perlahan mulai membuktikan kata-katanya beberapa waktu lalu. Ketika diperkenalkan sebagai pemain Al-Nasser, dia menegaskan bahwa kepindangan ke Arab Saudi bukanlah akhir dari karirnya. Saya tak khawatir tentang pendapat orang-orang. Sekarang, cepat bola telah berevolusi dan sangat kompetitif. Kata Ronaldo kala itu, ini bukan akhir karir saya. Tutur Ronaldo menambahkan. Menambahkan Jadwal Al-Nasser versus Abaha Kans Ronaldo geser tim Neymar Al-Hilal di Liga Arab Saudi Pada Liga Al-Nasser versus Abaha ada Kans Ronaldo geser Al-Hilal klub Neymar di kelas meniga Arab Saudi. Nah, Al-Nasser dijadwalkan akan menjamu Abaha di Stadion KSU Football Field, Triad. Pada Jumat 6 Oktober 2023, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Ya, Ronaldo dan rekan-rekannya yang baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Istiklal di Liga Champion Asia memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif mereka dengan kehadiran sejumlah bintang. Duduk di peringkat 4 kelas meniga Arab Saudi 2023-2024 dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Al-Nasser berpotensi menggeser Al-Hilal. Syaratnya, jika berhasil memenangkan pertandingan melawan Abaha, peluang mereka cukup besar terutama setelah kemenangan 2-1. Di pertemuan terakhir dengan Abaha. Di sisi lain, Abaha masih belum menunjukkan performa yang memuaskan di Liga Arab Saudi 2023-2024. Dari 8 pertandingan yang telah dilakoni Abaha, baru mencatat 2 kemenangan. Sisanya, tim tersebut menderita 6 kekalahan dan saat ini terperosok di zona degradasi. Meskipun Abaha pernah mencatatkan kemenangan 1-0 atas Ajar di Piala Raja Arab, mereka kembali merasakan kekalahan di Liga Arab saat berhadapan dengan Al-Riyad. Dengan hasil tersebut, mereka berada di peringkat 16 dengan 6 poin. Maka sulit untuk berharap Abaha dapat menciptakan kejutan saat berjumpa dengan Al-Nasser. Penampilan memikat Ronaldo bersama Al-Nasser selama bulan September 2023 membuatkan banyak hasil positif. Secara perlahan, Ronaldo ikut memastikan Al-Nasser mulai konsisten mendapatkan poin-poin penting. Al-Nasser yang mulanya ada di papan bawah klasmen di Gara Arab Saudi berhasil dibawa Ronaldo DKK ke peringkat atas. Tepatnya saat ini, Al-Nasser ada di peringkat keempat. Mereka bersaing lagi dengan tim-tim besar negara Saudi lainnya seperti Ali Lal, Ali Tihad yang sudah mapan lebih dahulu. Rapor impresif sang pemain membuat dirinya kembali mendapatkan apresiasi. Kali ini, Ronaldo diganjar penghargaan pemain terbaik di Gara Arab Saudi untuk bulan September 2023. Penghargaan ini sejatinya tak asing baginya. Pasalnya, ia mendapatkan predikat yang sama pada Agustus lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!